Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia lintas minat Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai senyawa golongan alkohol Simak penjelasan yang akan ibu sampaikan baik-baik ya Rumus umum dari senyawa golongan alkohol adalah ROH Di mana R merupakan rantai karbon dan OH merupakan gugus hidroksi Rumus molekulnya adalah CNH2N plus 2O Atau dapat juga ditulis dengan CNH2N plus 1OH Sekarang kita akan belajar mengenai penggolongan senyawa alkohol Berdasarkan letak gugus OHnya, senyawa golongan alkohol Yang pertama ada alkohol primer Alkohol primer merupakan suatu senyawa golongan alkohol Di mana gugus OHnya terikat pada atom C primer Contohnya seperti ini ya Gugus OHnya terikat pada atom C primer Atau atom C yang hanya mengikat satu atom C yang lain Kemudian ada alkohol sekunder Kemudian ada alkohol sekunder Berikutnya ada alkohol tersier Berikutnya ada alkohol tersier Yakni senyawa golongan alkohol di mana gugus OHnya terikat pada atom C tersier Contohnya seperti ini ya Gugus OHnya terikat pada atom C tersier Atau atom C yang mengikat tiga atom C yang lain Berikutnya adalah penggolongan alkohol berdasarkan jumlah gugus OHnya Berdasarkan jumlah gugus OH Alkohol dibedakan menjadi Yang pertama ada alkohol monovalen Yakni suatu senyawa golongan alkohol yang hanya mengandung satu gugus OH Contohnya seperti ini Hanya ada satu gugus OH Berikutnya ada alkohol divalen Yakni senyawa golongan alkohol yang mengandung dua gugus OH Contohnya seperti ini ya Terdapat dua gugus OH Kemudian berikutnya ada alkohol trivalen Yakni senyawa golongan alkohol yang mengandung tiga gugus OH Contohnya seperti ini Terdapat satu dua tiga gugus OH Kemudian yang terakhir ada poli alkohol Yakni senyawa golongan alkohol yang mengandung lebih dari tiga gugus OH Sekarang kita akan belajar mengenai tata nama senyawa golongan alkohol Sebelum masuk ke tata namanya Kita akan belajar dulu nama rantai induk dari senyawa golongan alkohol Rumus molekul dari senyawa golongan alkohol Dituliskan dengan CNH2N plus 1 OH Untuk senyawa alkohol Dengan atom C sama dengan 1 Maka rumus molekulnya akan menjadi Jadi C1 1 tidak perlu ditulis ya H2N Nnya diganti dengan 1 Plus 1 OH Maka rumusnya adalah CH4OH CH4OH merupakan rumus untuk metanol Kemudian jika Cnya sama dengan 2 Maka rumus senyawa alkoholnya akan menjadi C2H2 dikalikan 2 ditambah 1 OH Rumusnya akan menjadi C2H5OH Ini merupakan rumus dari etanol Nah etanol ini merupakan senyawa alkohol Yang lazim kita temui dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya jika Cnya sama dengan 3 Nama rantai induknya adalah propanol C sama dengan 4 Nama rantai induknya adalah butanol Dan seterusnya Jadi intinya Nama rantai induk dari alkohol itu Sama dengan nama rantai induk Senyawa alkana Hanya saja belakangnya ditambahi dengan OL Seperti ini ya Sekarang kita akan langsung masuk ke Tata nama atau cara penamaan Senyawa golongan alkohol Sebenarnya Untuk cara penamaan senyawa golongan alkohol Hampir sama dengan Cara penamaan senyawa golongan alkana Yang pertama Kita cari rantai induknya dulu Yang menjadi rantai induk disini adalah Rantai terpanjang Yang mengandung Gugus OH Misalnya pada senyawa Seperti ini Sebelum kita putuskan Mana rantai induknya Kita lihat dulu Apakah semua atom C Dalam senyawa ini Sudah merupakan atom C tunggal Atau C yang hanya sendirian C yang ini sendirian ya Cuma ada 1 C Ini juga sendirian Ini sendirian Ini sendirian Nah Tetapi ini masih bertiga Rumpusnya C3 Nah C yang belum sendirian kayak gini Kita pecah dulu Nah Cabang C3H7 ini Kita pecah Karena disini Cnya ada 3 Maka kita tuliskan 3 atom C 1 2 3 Kemudian Kita lengkapi Ikatannya Dengan menambahkan atom H Seperti yang sudah kalian pelajari Di kelas 11 Bahwa Atom C itu harus memiliki 4 tangan Atau 4 ikatan Sedangkan atom C yang ini Dia baru punya 2 tangan Berarti masih kurang 2 Maka disini kita tulis CH2 Kemudian atom C yang ini Dia juga baru punya 2 tangan Atau 2 ikatan Maka masih kurang 2 ikatan Maka disini kita tambah atom H sejumlah 2 Sedangkan untuk atom C yang ini Dia baru punya 1 ikatan 1 tangan Kurang 3 ikatan Maka disini kita tambah dengan 3 atom H Seperti ini Setelah strukturnya kita urai Kita baru bisa menentukan Mana rantai induknya Jika rantai induknya kita anggap yang lurus Jumlah atom C nya ada 1, 2, 3, 4 Kalau kita ambil yang Bengkok Maka jumlah atom C nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 atom C Nah ini jumlah atom C nya lebih banyak kan Maka rantai induknya kita ambil yang Bengkok Sekarang kita lanjut ke Langkah yang kedua Dari penamaan senyawa golongan alkohol Yakni memberi nomor atom C rantai induk Penomorannya kita lakukan sedemikian Sehingga atom C yang mengikat OH Mendapatkan nomor sekecil mungkin Maka kita nomor dari ujung sebelah atas ya Atom C yang ini mendapatkan nomor 1 C yang mengikat OH mendapatkan nomor 2 Kemudian ini nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Nomor 6 Setelah kita nomeri Baru bisa kita beri nama Cara penamaannya mengikuti rumus Nomor cabang Nomor cabang Nomor cabang Nomor cabang Nomor atom C Yang mengikat OH Nomor cabang Baru kemudian nama rantai induk Nah untuk senyawa ini Dia memiliki satu cabang Dimana cabangnya terdiri dari satu atom C Maka namanya adalah cabang metil Maka namanya adalah cabang metilnya diikat oleh atom C nomor 3 Jadinya 3 metil Kemudian OHnya diikat oleh atom C nomor 2 Nah nama rantai induknya Di sini senyawa alkoholnya terdiri dari 6 atom C Senyawa alkohol yang terdiri dari 3 atom C Namanya adalah hexanol Jadi nama dari senyawa ini adalah 3 metil 2 hexanol Sekarang kita akan belajar mengenai reaksi-reaksi Yang melibatkan senyawa golongan alkohol Yang pertama adalah reaksi substitusi atau penggantian gugus Reaksi substitusi yang pertama adalah reaksi antara alkohol Dan logam yang reaktif atau logam aktif Contohnya Misalnya kita punya CH2OH Plus logam aktifnya Misalnya Na Maka nanti Logam aktifnya akan menggantikan H Jadi hasilnya adalah C2H5O Hnya diganti dengan Na Plus Hnya memisahkan diri Menjadi gas H2 Seperti ini Reaksi substitusi berikutnya Berlangsung ketika alkohol berreaksi dengan asam halida Atau asam dari golongan 7A Yakni HF HCL HBR Dan HI Contohnya Misalnya kita punya C2H5OH H2H5OH Plus HCL Nanti OH Akan tersubstitusi Dengan atom halidanya Maka hasilnya adalah C2H5OH OH Tersubstitusi Dengan CL Kemudian OH Lepas Dan bergabung dengan H Dari HCL Membentuk H2O Seperti ini Reaksi berikutnya Reaksi oksidasi Nah Untuk alkohol primer Apabila dia Bereaksi dengan suatu oksidator Misalnya KMNO4 Atau O2 Maka Akan menghasilkan Senyawa golongan aldehit Plus air Untuk reaksinya Akan kita pelajari Lebih lengkap Ketika kita belajar Mengenai aldehit Kemudian Untuk alkohol sekunder Dia akan teroksidasi Membentuk senyawa Golongan keton Dan air Berikutnya Untuk alkohol tersier Tidak mengalami Reaksi oksidasi Reaksi yang ketiga Yang melibatkan Senyawa golongan alkohol Adalah reaksi Esterifikasi Atau reaksi Pembentukan ester Reaksi pembentukan ester Dapat dituliskan Senyawa alkohol Bereaksi dengan Senyawa golongan asam Karpoksilat Membentuk senyawa Golongan ester Nah Untuk reaksi Esterifikasi ini Akan kita pelajari Lebih detil Ketika kita belajar Mengenai ester Akan belajar Mengenai Kegunaan senyawa Golongan alkohol Yang pertama Adalah metanol Metanol digunakan Sebagai Pelarut Pernis Atau Lak Campuran Spirtis Atau Bahan Bakar Lain Dan Z Anti Beku Kendaraan Bermotor Kemudian Ada Ethanol Ethanol Ini Merupakan Senyawa Yang Lasim Disebut Alkohol Dalam Kehidupan Sehari-hari Ethanol Digunakan Sebagai Pelarut Organik Minuman Keras Campuran Kosmetik Parfum Dan Antiseptik Selanjutnya Adalah Glicol Atau Etilan Glicol Yang Digunakan Sebagai Z Anti Beku Pelarut Dan Bahan Baku Pembuatan Dacron Atau Serat Sintetis Kemudian Ada Lagi Glicerol Yang Digunakan Sebagai Pelarut Z Anti Beku Campuran Dalam Pembuatan Berbagai Produk Seperti Sabun Kosmetik Minyak Pelumas Obat Obatan Dan Lain Sebagainya Bahan Baku Nitrogliserin Yang Merupakan Bahan Peledak Nah Glicerol Ini Merupakan Hasil Samping Dalam Pembuatan Sabun Nah Anak-anak Sekian Pembelajaran Kinia Hari ini Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.